Jalan dengan baik untuk mengasesmen itu, lalu kemudian kita pun sudah, ini bagian juga mengingatkan bahwa ya nggak apa-apa, karena memang masyarakat beragam cara pandang toh, tapi sekali lagi proses-proses untuk mengasesmen itu semua sudah berlaku. Terima kasih Bapak Sudah, hasilnya belum ada pelanggaran pidana, itu hasil Bapak Sudah. Jalan dengan baik untuk mengaksesmen itu. Lalu kemudian kita pun sudah, ini bagian juga mengingatkan bahwa ya nggak apa-apa, karena memang masyarakat beragam cara pandang toh, tapi sekali lagi proses-proses untuk mengasesmen itu semua sudah berlaku. Terima kasih Bapak Sudah, hasilnya belum ada pelanggaran pidana, tidak ada, itu hasil Bapak Sudah. Akhirnya dilaporkan ke BKN juga Pak? Ya semua pasti dilaporkan, ya semua pasti dilaporkan, karena apa? Setiap tindakan administratif ya mesti harus dilaporkan. Informasinya kemarin yang kade diteruskan melaporannya ke BPC Bupati? Ya termasuk itu, termasuk ya maka itu harus saya sampaikan, tidak ada pelinggaran pidana pemiru, ya jadi itu yang perlu saya sampaikan. Ada potensi pelanggaran pidana undang-undang lain Pak? Semua potensi itu pasti ada, kita kan tidak bicara potensi nih, potensi untuk kewaspada, tapi kalau kejadian itu tindakan. Maka kita sedang mendata terus melihat potensi itu, maka kita melakukan mitigasi. Ya, mitigasi bagaimana kemudian kawan-kawan saya di desa, kawan-kawan saya sewaktu tangga, sebagainya ini, agar terus menjaga kualitas pidana ini. Ada berapa yang dilaporkan ke BPC, Pak? Yang dilaporkan ke Bawaslu, nanti Bawaslu yang bisa ceritanya. Yang dilaporkan kami ada dua, yang sudah selesai dianalisis di Bawaslu, ada dua kis, dua kasus. Yang ini sekali lagi, kasus, kasus jangan memperkinkan kasus itu masalah ya, kasus itu artinya ada dua kejadian lah. Dan itu dinyatakan pidada kejadian. Terima kasih telah menonton!